Menteri Agama yang sekaligus Ketua Umum GP Ansor, Yakut Kolil Kaumas, menyebut kondisi David Ozora korban penganiayaan anak ex pejabat pajak ini sudah semakin membaik. Yakut menegaskan akan terus memantau perkembangan kasus penganiayaan David, anak salah satu pengurus GP Ansor yang kini telah menjerat dua orang tersangka. Keluarga juga sudah mengklaim tidak akan menempuh jalur damai. Karena itu Yakut memastikan kasus ini ditangani secara adil. Ya Alhamdulillah sudah membaik kondisinya. Kita mondo aja teman-teman wartawan ini media semua doakan David biar cepat membaik. Gitu aja. Apa? Kita pasti akan terus memantau kasus ini memastikan bahwa ini ditangani dengan proses adil-adilnya. Dan ini urusannya adalah urusan kriminal. Tidak ada urusan lain di luar itu. Berarti kita akan memastikan proses hukum akan berjalan sebaik-baiknya, seadil-adilnya. Keluarga juga menyatakan tidak ada lagi damai, semua akan diserahkan ke pengadilan meskipun perilakunya dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih.